Pada akhir Februari tahun 1957, seorang pemuda yang berburu kelinci di hutan memeriksa perangkapnya di lingkungan Vaxchess di Philadelphia, Pennsylvania. Pada saat itu, berburu kelinci di hutan adalah suatu hal yang dilarang secara hukum, namun banyak orang tetap melakukannya secara diam-diam. Ketika menyusuri hutan, pemuda tersebut dikejutkan dengan tubuh seorang anak laki-laki di dalam sebuah kotak. Karena tidak ingin pihak perwenang menyita perangkapnya, pemuda tersebut memilih untuk tidak meloporkan penemuannya. Beberapa hari kemudian, pada pukul 3 lewat 45 sore, tanggal 25 Februari, Frederick J. Benonis, mahasiswa tingkat 3 La Salle College yang berusia 26 tahun, melihat seekor kelinci berlari ke semak-semak ketika ia sedang mengendarai mobilnya di sepanjang Sasquehena Road. Menyadari ada perangkap hewan di daerah itu, Frederick menepi dan berjalan ke daerah hutan, di mana dia juga menemukan tubuh anak kecil di dalam kotak. Anak itu dibungkus dengan selimut kotak-kotak sebelum dimasukkan ke dalam kardus keranjang bayi yang dijual oleh Jesse Penny. Karena Frederick hanya melihat kepala serta bahunya yang mencuat keluar, ia yakin jika anak laki-laki itu sebenarnya adalah boneka atau managin, sehingga ia tidak menghubungi polisi tentang penemuan itu. Keesokan harinya, ketika Frederick sedang mendengarkan radio, ia mendengar laporan tentang seorang gadis berusia 4 tahun yang hilang, bernama Mary Jane Baker. Karena yakin jika boneka yang dia lihat di hutan beberapa hari yang lalu merupakan tubuh anak kecil, Frederick akhirnya menghubungi polisi. Ketika ditanya mengapa ia menunggu sehari untuk melaporkan penemuan itu, Frederick menjawab bahwa ia sedang memata-matai siswa sekolah Good Shepherd di dekat lokasi tersebut, dan tidak ingin pihak perwenang mengetahuinya. Ketika petugas datang ke lokasi yang ditunjukkan Frederick, mereka memang menemukan tubuh anak kecil tanpa busana. Namun, anak di dalam kotak itu bukanlah gadis yang hilang, melainkan tubuh anak laki-laki berusia sekitar 4 hingga 7 tahun. Tubuh anak laki-laki tersebut kemudian dibawa untuk diperiksa di kantor pemeriksa medis. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan fakta bahwa penyebab anak tersebut meninggal adalah karena trauma benda tumpul. Ditemukan 4 memar berbentuk bulat di dahi dan wajahnya yang mengeluarkan darah. Menurut petugas medis, luka ini tampaknya hasil dari penganiayaan selama bertahun-tahun, karena ditemukan banyak memar di sekujur tubuhnya. Tidak hanya itu, bagian bibir anak tersebut terlihat kering dan berdarah. Tubuhnya sangat kurus, sehingga tulang rusuknya terlihat melalui kulitnya. Meskipun banyak luka penganiayaan di tubuhnya, anak tersebut tidak mengalami patah tulang atau kelainan lain. Karena cuaca saat penemuan tubuh anak itu sedang dingin dan hujan, petugas medis sulit untuk menentukan waktu kematiannya. Akhirnya, petugas medis memperkirakan jika anak tersebut meninggal beberapa hari hingga 2 minggu sebelumnya. Mengingat kotak tempat jasadnya ditemukan terlihat kering, sedangkan di lokasi tersebut dilanda hujan selama seminggu. Telapak tangan kanan dan kedua telapak kakinya, kasar dan keriput, menunjukkan bahwa kedua anggota badan itu telah terendam air saat ia meninggal. Petugas medis juga menemukan fakta jika kerongkongan anak itu mengandung residu berwarna coklat tua yang menunjukkan bahwa ia telah muntah sesaat sebelum kematiannya, meskipun ia belum makan selama 2 hingga 3 jam sebelumnya. Meskipun tidak ditemukan identitas apapun bersama dengan tubuh anak tersebut, Namun pada awalnya, para penyidik sangat optimis jika anak tersebut akan segera teridentifikasi. Tidak seorang pun yang melaporkan anak laki-laki mereka hilang, dan deskripsinya tidak sesuai dengan laporan anak hilang yang ada. Dengan harapan mendapatkan petunjuk, penemuan anak laki-laki tersebut akhirnya disiarkan ke seluruh negeri. Hal ini menyebabkan banyak orang dari 10 negara bagian datang ke Pennsylvania untuk mencoba mengidentifikasinya. Informasi mengenai ciri-ciri anak laki-laki itu juga dikirimkan kepada penduduk Philadelphia, Lembaga Kesejahteraan Anak, dan kelompok penegak hukum lainnya. Polisi memohon kepada mereka untuk memberikan informasi apapun yang mungkin mereka miliki mengenai anak laki-laki tersebut. Para investigator juga meminta media lokal untuk meliput kasus tersebut, yang mengakibatkan penyelidik Philadelphia mencetak 400 ribu selebaran yang didistribusikan ke seluruh wilayah dan dimasukkan ke dalam tagian gas dan listrik masyarakat. Sebuah artikel yang menjelaskan bekas luka anak laki-laki tersebut juga dicetak dalam jurnal pediatrik. Namun, meskipun kasusnya mendapat liputan intensif di Philadelphia, identitas anak itu tetap menjadi misteri. Polisi menyisir lingkungan sekitar dan memeriksa setiap rumah sakit serta panti asuhan di daerah tersebut. Tetapi, polisi tidak mendapatkan petunjuk apapun. Ketika petugas mencoba membandingkan sidik jari dan telapak kakinya, mereka menemukan fakta bahwa anak laki-laki tersebut tidak terdaftar di rumah sakit manapun atau di basis data nasional manapun, yang menyebabkan beberapa orang percaya bahwa dia lahir di rumah atau tidak pernah dilaporkan oleh orang tua yang melakukan kekerasan kepadanya. Ketika dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan sehelai rambut panjang berwarna coklat di tempat kejadian berkara yang bukan milik anak laki-laki tersebut. Polisi kemudian mengalihkan perhatian mereka ke kotak kardus tempat anak laki-laki itu ditemukan, yang dulunya merupakan kotak berisi keranjang bayi berwarna putih. Nomor seri pada kotak itu memungkinkan para penyelidik melajak ke toko Jesse Penny di Upper Derby, Pennsylvania yang terletak di 69th Street dan Chestnut Street. Kotak itu telah dijual antara tanggal 5 Desember 1956 dan 16 Februari 1957 dengan harga 7,50 dolar. Berdasarkan catatan penjualan, petugas menemukan bahwa hanya 12 barang yang terjual dan meskipun polisi berhasil mengajak 8 pembeli, mereka tetap tidak menemukan petunjuk yang berhubungan dengan anak laki-laki tersebut. Sebanyak 270 polisi menyisir tempat kejadian berkara dan berhasil menemukan tiga barang bukti, yaitu topi biru corduroy kerajaan, syal anak-anak coklat, dan sapu tangan dengan huruf G di sudutnya. Topi itu sangat menarik bagi para penyelidik karena tampak dalam kondisi sangat baik dan menampilkan stempel pabrik di lapisannya yang bertuliskan Robbins Sport Eagle Cap, 2603 South 7th Street, Philadelphia. Ketika petugas menanyai pemilik toko bernama Hannah Robbins, petugas mengetahui bahwa topi itu telah disesuaikan untuk pria yang telah membelinya. Menurut Nyonya Robbins, pria yang membeli topi itu berusia antara 26 dan 30 tahun dengan rambut birang dan tidak ada aksen bahasa yang dapat diidentifikasi. Setelah membeli topi itu dengan uang tunai, pria itu tidak pernah terlihat lagi. Meskipun petugas telah mewawancarai lebih dari 100 pemilik toko di daerah tersebut, penyelidik tidak dapat menemukan seorang pun yang mengenali topi atau anak laki-laki tersebut. Selimut yang membungkus tubuh anak tersebut berukuran 162 cm x 187 cm dan terbuat dari kain flanel katun merah yang sudah usang. Selimut itu memiliki desain berlian dan balok yang sudah pudar, berwarna hijau, putih, coklat, dan merah. Sepotong selimut tambahan yang berlumuran minyak kendaraan ditemukan di dalam kotak bersama dengan sepotong selimut ketiga berukuran 78 cm x 66 cm. Penelitian menunjukkan bahwa selimut tersebut dibuat di Suanenoa, North Carolina, atau Cranby, Quebec. Namun, karena ribuan selimut telah diproduksi dan dikirim ke seluruh Amerika Serikat, para penyelidik tidak dapat menemukan di mana selimut tersebut dibeli. Karena petugas terus menemui jalan buntu dalam penyelidikan, foto post-mortem anak laki-laki tanpa identitas tersebut akhirnya disebarkan, memperlihatkan dia dalam keadaan berpakaian dan dalam posisi duduk. Anak laki-laki tersebut kemudian dimakamkan di ladang tembikar di Holesburg, Pennsylvania. Mantan pegawai kantor pemeriksa medis bernama Remington Bristow merasa iba dengan kasus tersebut dan berusaha keras untuk membantu penyelidikan. Remington menerbitkan berita palsu di surat kabar lokal yang mengklaim bahwa anak tersebut meninggal dalam suatu tragedi dan orang-orang yang dicintainya tidak mampu membiayai pemakamannya. Dengan cara ini, Remington berharap dapat membujuk orang tua anak laki-laki tersebut agar keluar dari persembunyianya. Sayangnya, taktik ini tidak berhasil. Remington juga secara pribadi memberikan hadiah seribu dolar untuk informasi mengenai orang tua anak tersebut dan melakukan perjalanan ke Arizona dan Texas untuk mencari petunjuk. Bahkan, Remington diketahui membawa topeng wajah anak laki-laki tersebut di tas kerjanya. Ada beberapa spekulasi bahwa anak laki-laki itu meninggal karena tenggelam, mengingat kulitnya yang keriput karena air. Tetapi, polisi mengatakan luka-lukanya tidak ada hubungannya dengan cara kematian seperti itu. Kasus ini bahkan ditampilkan di America's Most Wanted dan meskipun banyak orang menelpon, tidak ada petunjuk yang dihasilkan. Pada tahun 1998, makam anak laki-laki tanpa identitas tersebut digali untuk dilakukan tes DNA. DNA ini diambil dari email salah satu giginya, kemudian dikirim ke University of North Texas, serta dimasukkan ke dalam basis data nasional dan lokal. Sayangnya, cara ini juga tidak membuahkan hasil. Anak tersebut kemudian dimakamkan kembali di sebuah makam yang diberi tanda America's Unown Child di pemakaman Ivy Hill, Philadelphia. Pemilik tanah makam tersebut menyumbangkan tanahnya, sementara putra dari orang yang menguburkan anak laki-laki tersebut pada tahun 1957 menyumbangkan peti jenazah, batu nisan, dan uang untuk upacara pemakaman. Upacara tersebut sangat menarik perhatian publik, sehingga warga terus menghiasi makam tersebut dengan boneka binatang dan bunga. Pada tanggal 21 Maret tahun 2016, National Center for Missing and Exploited Children merilis rekonstruksi wajah forensik anak laki-laki tersebut, dan menambahkan detailnya ke basis data mereka. Sedangkan pada bulan Agustus tahun 2018, ahli silsilah genetik yang membantu mengidentifikasi Golden State Killer mengumumkan bahwa mereka akan menggunakan profil DNA untuk mencoba dan mengidentifikasi anak laki-laki tersebut melalui DNA keluarga. Dari hasil percobaan rekonstruksi ini, diketahui jika anak laki-laki itu berkulit putih pucat. Ia diakini berusia antara 3 dan 6 tahun, yang artinya ia kemungkinan lahir pada tahun 1952. Pencitraan sinar X telah menunjukkan bahwa ia menderita pertumbuhan terhambat, kemungkinan besar karena kekurangan gizi dan penganiayaan yang dialaminya. Tingginya berkisar antara 94 hingga 101 cm dengan berat 13 kg dan bermata biru. Banyak perhatian tertuju pada rambutnya yang berwarna pirang kecoklatan muda. Sebelum atau beberapa saat setelah kematiannya, rambutnya telah dipotong dengan kasar dan disisir sehingga membentuk mangkuk dan beberapa helai rambutnya terlihat di tubuhnya. Anak laki-laki tersebut memiliki 7 bekas luka, 3 diantaranya menunjukkan bekas operasi. 2 diantaranya berada di dada dan pangkal bahannya yang tampaknya telah sembuh dengan baik, hanya menyisakan sedikit bekas garis. Sementara luka yang ketiga berada di perkelangan kaki kirinya dan tampaknya merupakan sayatan yang dibuat untuk memasukkan jarum infus. Bekas luka lainnya, termasuk bekas luka berukuran setengah inci ditemukan di sisi kiri dadanya dan bekas luka berbentuk pula tidak beraturan ditemukan di siku kirinya. Bekas luka berbentuk L dengan panjang setengah inci dan sudah sembuh dengan baik ditemukan di dagunya. Tercatat, anak laki-laki itu tidak memiliki bekas luka vaksinasi. Anak laki-laki tersebut tampaknya menderita penyakit mata kronis atau infeksi sebelum meninggal yang telah diobati dengan obat-obatan. Alat vitalnya telah dipotong dan ditemukan banyak tahil alat kecil di tubuhnya. Salah satu ciri yang menarik perhatian para penyelidik adalah kuku jari tangan dan kaki anak tersebut yang baru saja dipotong. Pada tanggal 8 Desember tahun 2022, anak tersebut akhirnya diidentifikasi secara publik sebagai Joseph Agustus Zerelli yang berusia 4 tahun dan lahir pada tanggal 13 Januari tahun 1953. Salah satu teori yang diakini yaitu bahwa Joseph adalah anak dari seorang gadis yang tinggal di panti asuhan yang terletak 1,5 mil jauhnya dari tempat tubuh Joseph ditemukan. Teori ini menjadi fokus utama Remington Bristow dan ia yakin bahwa Joseph adalah putera Anna Mary Nicoletti anak tiri Arthur Nicoletti pria yang mengelola panti asuhan tersebut. Menurut Remington Mary yang dikatakan memiliki keterbelakangan mental memiliki 4 anak di luar nikah 3 diantaranya lahir mati dan yang lainnya meninggal setelah tersengat listrik pada tahun 1955 di luar sebuah supermarket. Diakini bahwa kematian Joseph tidak disengaja dan merupakan akibat dari keluarga yang tidak ingin kabar bahwa Mary adalah seorang ibu yang tidak menikah tersebar luas di masyarakat. pada tahun 1960 Remington bersama dengan seorang dokter datang ke panti asuhan yang sesuai dengan deskripsi. Setelah mengadiri acara penjualan harta warisan di panti asuhan tersebut Remington menemukan sebuah keranjang bayi yang mirip dengan yang dijual Jesse Penny serta selimut yang tampak mirip dengan selimut yang membungkus Joseph. Para penyelidik telah menyelidiki hal ini berkali-kali selama bertahun-tahun tetapi tidak menemukan bukti yang mendukung bahwa keluarga Nicoletti terlibat dalam kasus Joseph. Pengujian DNA yang dilakukan kemudian membuktikan bahwa Joseph bukanlah putra anak Mary. Teori lain yang menonjol dalam kasus ini adalah bahwa Joseph adalah korban perdagangan manusia dan mengalami kekerasan fisik dan seksual yang parah. Hal ini terjadi setelah seorang psikiater yang berkantor di Cincinnati, Ohio menghubungi penyidik setelah seorang pasien wanita berinisial M mengatakan kepadanya bahwa ia ingin berbicara dengan penyidik. Menurut wanita tersebut ibunya yang kasar telah membeli Joseph dari orang tuanya saat dia berusia 11 tahun. Dia mengaku masih ingat ketika ibunya menyerahkan amplop kepada orang tua Joseph sebagai ganti anak laki-laki itu. Setelah itu, Joseph menjadi sasaran pelajahan seksual dan fisik selama bertahun-tahun yang akhirnya mengakibatkan kematiannya. Wanita itu menceritakan bahwa suatu malam Joseph memuntahkan makan malamnya yang berisik kacang panggang dan karena hal ini dia dibukuli hingga tidak sadarkan diri. Dalam upaya untuk menyembunyikan kematiannya, wanita bernama M dan ibunya pergi ke lingkungan Fox Chess Philadelphia untuk membuang tubuh Joseph. Setelah mendengar cerita ini, banyak penyelidik percaya karena M menyinggung aspek-aspek yang hanya diketahui oleh penyelidik. Namun, ketika penggeledahan di rumah wanita itu dilakukan, penyelidik tidak menemukan bukti apapun dan wawancara dengan tetangga mengungkapkan bahwa tidak ada anak laki-laki yang tinggal di rumah tersebut. Setelah namanya dipublikasikan melalui media, M melarikan diri dari negaranya dan polisi tidak mengetahui kemana dia pergi. Salah satu teori lain menyatakan jika Joseph adalah pengungsi Hungaria yang datang ke Amerika Serikat setelah revolusi negara pada tahun 1956. Beberapa orang lain percaya bahwa Joseph mungkin adalah putra seorang pekerja karnaval yang kehilangan beberapa anak karena keadaan yang sulit. Orang lain juga menduga jika Joseph adalah putra seorang tukang atap yang bekerja di daerah itu. Selama bertahun-tahun, kasus ini telah dibuka dan ditutup berkali-kali. Sementara petunjuk baru terus diberikan dan ditindak lanjuti, para penyidik telah menyampaikan bahwa kemungkinan besar orang tua Joseph telah meninggal. Pada tanggal 13 Januari tahun 2023, yang merupakan ulang tahun ke-70 Joseph, sebuah tuku beringatan baru yang berisi nama lengkap dan gambarnya diresmikan bersamaan dengan penambahan namanya pada Batu Nisan. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati